Di Liuzhou, kota di selatan Cina, kian banyak berseliwaran mobil mungil yang sekilas mirip kubus berjalan. Dibandingkan mobil-mobil lain yang berbodi bongsor, mobil mungil ini lebih berani bermain warna. Ada yang merah, kuning, atau jenis warna yang mencolok mata lainnya. Tak hanya itu, para pemilik mobil juga menambahkan berbagai aksesori untuk menambah semarak mobilnya. Berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan mobil-mobil yang ditempeli stiker tokoh animasi Doraemon, Spongebob Squarepants, bebek, atau hewan dengan wajah jenaka lainnya, hingga stiker polisi. Selain alam yang indah dan kuliner misiput yang terkenal, Diuzhou dikenal sebagai pusat mobil mungil Cina. Kota berpenduduk 4 juta jiwa itu merupakan pusat produksi Wuling, pabrikan otomotif negeri tirai bambu. Hongkwang Mini, kendaraan listrik berbasis baterai ini memiliki panjang sekitar 3 meter dan lebar 1,5 meter. Mobil ini bisa menampung 4 orang, kekurangannya ruang bagasi terbatas. Walau mungil, baterai litium berkekuatan 20 kW, mampu mencapai jarak 215 km dengan sekali pengisian daya penuh. Dengan harga 41.800 yuan atau sekitar 91 juta rupiah, mobil ini terjangkau bagi warga kelas menengah ke bawah di Cina. Kendaraan yang telah lama diproduksi harganya bahkan hanya 30.000 yuan atau sekitar 65,5 juta rupiah, seperdelapan harga sedan Tesla Model 3. Wuling bukan pemain tunggal pada kategori Mini EV. Sejumlah perusahaan otomotif besar lain seperti Dongfeng Motor, Cherry hingga Gili juga memproduksi kendaraan sejenis. Mengutip laporan media China Daily, Juli 2023, Wuling Hongkwang Mini EV merajai pasar Mini EV di Cina dengan total penjualan 1,37 juta unit sejak pertama diperkenalkan ke publik 7 tahun lalu. Mini EV jadi pilihan karena penampilannya masih menarik dan harganya terjangkau. Di sejumlah daerah yang kurang berkembang di Cina, wajah transportasi ramah lingkungan dan ramah kantong menjadi pilihan saat ini. Lendakan permintaan terhadap kembaran Hongkwang Mini EV, Baojun E100 pada 2017 menjadi dasar kepercayaan diri produsen otomotif untuk tetap memproduksi mobil mini bahkan mikro. SAIC GM Wuling, produsen Baojun menerima 12.000 pesanan dari 15.000 warga yang mencoba kendaraan itu saat diperkenalkan kepada publik. Slot untuk pemesanan habis dalam hitungan menit. Meski masih banyak pabrikan otomotif Cina memproduksi mobil normal, mobil-mobil mini yang banyak bertebaran di Cina sangat penting bagi perekonomian dan program transisi energi. Walau begitu banyak yang menilai mobil seperti itu tingkat keamanannya rendah. Ini merujuk pada struktur rangka yang ringan dan cenderung ringkih serta kurangnya kantong udara dan fitur lainnya. Sisi positifnya lagi, mobil-mobil ini pun bisa mengendalikan keinginan warga untuk memiliki mobil biasa yang masih berbahan bakar fosil yang berujung pada tingginya polusi udara. Apa ini juga bisa jadi solusi bagi Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!